Salah yang kalian sembah itu, bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang hidup, kalian sembah patung, patung itu kan bakal mati. Jika, jika di palang salib itu gak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi muzarat kepada kalian? Kalau patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian, kenapa kalian laporkan ustaz sama ke polisi? Kenapa kalian gak bilang saja sama Tuhan kalian itu? Artinya Tuhan kalian gak salah yang kalian sembah itu, bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang hidup, kalian sembah patung, patung itu kan bakal mati. Coba kalian pikirkan dengan waras. Itu pendeta itu kan cari duit dia, itu bisnis semua, kalian tahu itu? Mana ada Tuhan duduk dalam patung? Mana ada itu simbol-simbol? Mana boleh sembah simbol? Kau sembah aja Pancasila lagi bagus, gak ada Pancasila daripada kau sembah-sembah patung itu. Kalau kau sembah pancasila ada polisinya, ada tentaranya, kalau kalian dipukul-pukul boleh kalian laporkan polisi, boleh kalian laporkan tentara. Tapi kalau kalian sembah patung, kalian laporkan sembah patung itu. Itulah kalian itu, agama hoa kalian, kampanyekan. Padahal kita ada negara, ada kementerian informasi, kementerian informasi seharusnya itu melarang hoa macam-macam agama-agama yang menyebarkan hoa itu. Menipu-nipu umat untuk bisnis, untuk hipnotis orang, tarik duit, tarik duit, sumbangan, untuk gereja setiap hari minggu. Itu yang kalian masukkan surga. Itu, itu surga untuk kalian saja. Menipu-nipu orang miskin, orang primitif kalian tipu. Kalau kalian memang pandai, memang agama kalian itu hebat, datang saja ke Aceh, debat kita kalau kalian bisa. Memang kalian gak bisa, agama kalian memang hoa kok. Terima kasih telah menonton!